Bahaya mengonsumsi rambutan yang terlalu matang Di video sebelumnya saya sudah mengulas tentang manfaat buah rambutan Nah di video kali ini belajar bareng, akan mengulas bahayanya buah ini Simak videonya agar tidak gagal paham Halo semua pemirsa yang baru mampir di channel belajar bareng Sebelum kita lanjutkan, mohon kiranya dukungan subscribe-nya Agar aku bersemangat untuk mengupload video-video yang bermanfaat Rambutan punya manfaat yang luar biasa dan bagus untuk dikonsumsi Tapi, hati-hati, ada bahaya kalau makan buah yang terlalu matang Rambutan menjadi salah satu buah khas wilayah Asia Tenggara Khusus di Indonesia, kalau sedang musimnya, buah rambutan ini sangat mudah ditemui Akan tetapi, Anda harus hati-hati saat mengonsumsi rambutan Mengonsumsi buah rambutan yang terlalu matang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi kesehatan Apa saja bahaya mengonsumsi buah rambutan yang terlalu matang? Simak pembahasan berikut ini Bahaya makan buah rambutan yang terlalu matang Harus diakui, makan buah rambutan yang sudah terlalu matang memang lesat Banyaknya kandungan air di dalam daging buah serta rasanya yang manis memang bisa memanjakan lidah Belum lagi, melepas daging dari biji rambutan yang terlalu matang menjadi sangat mudah Menentukan buah rambutan sudah matang atau belum umumnya tidak sulit Apabila warna kulitnya masih hijau, berarti masih mentah atau belum layak makan Sedangkan kalau sudah berwarna merah, itu tandanya sudah matang Jika sudah terlalu matang, biasanya buah rambutan akan terasa sangat manis Nah, rasa manis berlebih ini menandakan kandungan gula di dalam rambutan sudah sangat tinggi Mesti hati-hati kalau sudah begini Dr. Arina Heitiana juga mengimbau hal serupa Menurutnya, rambutan yang terlalu matang tidak baik untuk kesehatan Kalau terlalu matang, kandungan gulanya pasti lebih tinggi dan otomatis kalorinya juga jadi sangat tinggi Jadi, kalau dikonsumsi berlebihan bisa meningkatkan risiko diabetes, obesitas, dan meningkatkan kolesterol juga triglycerida ungkapnya Selain itu, penting untuk tidak berlebihan dalam mengonsumsinya Jadi, bisa dibatasi saja, misalnya 100 gram per hari, ungkap Dr. Arina Heitiana Perlu diketahui, menurut beberapa sumber, kandungan gula di dalam buah rambutan yang terlalu matang akan berubah menjadi alkohol yang menyebabkan naiknya kadar kolesterol Kondisi ini sangat berbahaya jika dialami oleh penderita diabetes dan kencing manis Tak hanya itu, kita perlu menghindari mengonsumsi biji dan kulit buah rambutan Menurut sebuah penelitian yang diuji coba ke hewan Mengonsumsi kulit rambutan dalam jumlah besar dan sering, berisiko menyebabkan keracunan Sementara itu, biji rambutan ternyata memiliki efek narkotik dan analgesik Makan biji rambutan dapat menyebabkan gejala, seperti kantuk, koma, dan bahkan kematian Tips pilih buah rambutan Sebelum membeli, Anda harus tahu cara memilih buah rambutan yang baik untuk dikonsumsi Berikut beberapa caranya Rambutan harus berwarna merah Semakin jelas warna merahnya, semakin baik Untuk ibu hamil, pilih rambutan yang cukup matang, namun jangan terlalu matang Jika rambutnya terlihat keriput, menandakan buahnya sudah busuk Pilih rambutan dengan daging buah yang keras dan bening tanpa efek jusi Ingat, meski banyak manfaat dan rasanya sangat nikmat, sebaiknya jangan konsumsi rambutan yang terlalu matang Apapun yang sifatnya berlebihan, memang tidak baik Cobalah memilih rambutan berdasarkan tips di atas Sumber ini dikutip dari halaman klikdokter.com Semoga bermanfaat Terima kasih sudah mampir di channel Belajar Bareng Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe, dan like Agar channel ini bisa upload video-video bermanfaat